Kemelut lembah hular jilid 9. Lim Engkiu masih berusaha menghindarkan diri dengan menanan meluur tubuhnya. Akan tetapi dia gagal, sama sekali dia tidak bisa berkelit dari serangan orang berbaju biru tersebut, karena dadanya telah terhantam dengan telak sekali oleh lelapak. Tangan orang berbaju biru itu. Seketika itu pula Lim Engkiu terjerunuk terbantir di tanah dengan mengetuarkan jeritan yang menyayatkan hati, terus pingsan tidak sadarkan diri. Dadanya telah hitam. Itulah karena disebahkan dada Lim Engkiu telah keracunan. Tinggal Sam Kak Tojin seorang diri yang tidak jatuh pingsan, dia berdiri dengan hati tergoncang keras sekali, di samping tengah menderita kesakitan yang hebat pada perutnya. Mukanya pucat pias. Terlebih dilihatnya orang berbaju biru itu tengah melangkah menghampiri ke arahnya dengan mati yang tajam mengandung hawa pembunuhan dan muka yang kejam sekali. Dian-dian Sam Kak Tojin mengeluh, karena dia menyadari bahwa kesempatan hidup buat dia sudah tipis sekali, karena orang berbaju biru itu akan menurunkan tangan kematian buatnya. Sedangkan dia tengah dalam keadaan terluka parah seperti itu, di mana dia merasakan seluruh isi perut seperti juga telah banjur. Dengan demikian, jelas dia tidak bisa mengerahkan lagi kekukatan tenaga dalamnya buat mengadakan perlawanan, paling tidak dia nanya pasrah buat dihantam oleh orang berbaju biru itu guna menerima keratiannya. Orang berbaju biru itu memang bermaksud membinasakan Sam Kak Tojin, dia melangkah mendekati pendekat itu, sehingga jarak mereka hanya terpisah satu tombik lebih. Kemudian dengan suara yang bengis sekali dia berkata, sekarang tibalah saatnya engkau pergi ke neraka. Kami mengundang engkau bot berkunjung ke lembah ular, di mana kau akan dihormati, tetapi engkau memilih neraka sebagai tempatmu. Sambil berkata begitu, tangan kanannya diangkat, telapak tangannya itu memerah seperti berlumuran darah, menunjukkan betapa hebatnya racun yang terkandung di telapak tangan tersebut. Dia mengayunkannya buat menghantam kepala Sam Kak Tojin, sedangkan pendepak itu yang sudah tidak berdaya hanya memejamkan matanya buat menerima kematian. Waktu Sam Kak Tojin terancam jiwanya oleh tangan maut orang berbaju biru tersebut, di wasku itulah tiba-tiba terdengar suara orang berseru, hentikan. Suara bentakan tersebut tidak begitu keras, akan tetapi memiliki kewibawaan yang sangat kuat, karena orang berbaju biru tersebut menghentikan tangannya yang waktu itu tengah meluncur akan menahan tam kepala Sam Kak Tojin. Sam Kak Tojin sendiri tetap membuka matanya yang semula dipejamkan, dia mengawasi dengan sorot metu yang berterima kasih kepada orang yang telah menolongnya itu. Ternyata orang tersebut tak lain dari si pemuda pelajar yang tampaknya lemah lembut yang pernah bertemu dengan Sam Kak Tojin bertiga dengan Tio Sang dan Lim Engkyu. Pemuda pelajar itu telah turun dari kudanya, menghampiri orang berbaju biru itu. Dengan sikapnya yang agak jenaka, seperti juga pemuda pelajar tersebut tidak menyadari bahwa orang yang tengah dihadapinya ini adalah seorang yang sangat berbahaya sekali, dia bilang, oh haha, mengapa engkaseganas itu ingin mencelakai Tojin itu? Hem, menemdengu seorang berbaju biru tersebut gusar bukan main, tadi dia mengira bahwa yang mencegah dia turun tangan adalah seorang tokoh sakti yang tentunya memiliki kepandayan tinggi, atau setidak-tidaknya ada akan berhadapan dengan seorang yang memiliki bentuk tubuh yang tinggi besar. Akan tetapi ternyata dugaannya itu berlainan sama sekali dengan apa yang dilihatnya, dihadapannya hanya berdiri seorang pelajar yang kurus kerempeng dan tampak begitu lemah. Jika kau masih senang menghirup udara segar, cepat kau naik ke kudamu dan cepat ninggalkan tempat ini. Rupanya orang berbaju biru itu walaupun mendongkol sekali, toh dia masih tidak sampai hati buat menurunkan tangan keraatian kepada pelajar yang tampaknya begitu lemah. Dia masih perintahkan agar pelajar itu berlalu saja secepat tenungkin. Namun pemuda itu membuka matanya lebar-lebar, memperlihatkan sikap terheran-heran. Ihaha, mengapa kau berkata begitu tanya pemuda pelajar itu dengan muka yang agak jenaka, seperti juga dia tengah terheran-heran. Jelas semua orang masih senang menghirup udara segar. Termasuk engkau sendiri dan juga totiang itu, yang pasti masih senang buat hidup terus. Mengugah apa engkau hendak mencetakai dan memukul totiang itu. Metusi baju biru mendelik kepada pemuda pelajar itu. Jika engkau rewel, aku akan menghantam buancamnya. Ih, jangan galak-galak, mengapa ingin menghantamku? Bukankah aku tidak bersalah? Bukankah locu pun mengatakan jika seseorang bisa membeudung hawa arnarahnya akan dapat berbahagia dengan panjang usia di bumi ini. Desagapi seperti itu dengan disitir ujar-ejar dari locu, membuat orang berbaju biru tersebut meluap kemarahannya, dia berseru nyaring dan telah mengayunkan tangan kanannya, menghantam kepunda pemuda tersebut. Sam Kak Tojin mencelos hatinya. Pemuda itu lemah sekali, mana mungkin dia bisa menghadapi si baju biru yang ganas dan tangannya begitu beracun. Sedangkan dia bertiga dengan Tio Sang dan Lim Engkio saja tidak sanggup menghadapinya. Tadi waktu pelajar itu berseru mencegah si baju biru turunkan tangan mautnya pada Sam Kak Tojin, pendeta ini telah girang karena menduga tentunya ada seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Ingin menolong dirinya. Betapa kecewanya ketika memperoleh kenyataan bahwa yang mencegah si baju biru itu turun tangan tidak lain adalah si pemuda pelajar yang tampaknya begitu lemah. Walaupun demikian, mengingat akan kebaikan hati dari pelajar itu yang hendak menolong dirinya, membuat Sam Kak Tojin berterima kasih sekali. Sekarang gak melihat pelajar itu diserang seperti iut oleh si baju biru, berarti keselamatan jiwa si pelajar sangat terancam, dia jadi kaget, dan berseru hentikan, jangan diteruskan, kau boleh membunuh pintu, akan tetapi jangan mengganggu si ucai itu. Si baju biru tidak memperdulikan teriakan Sam Kak Tojin, terus juga dia menurunkan tangannya yang luncur akan menghantar pundak si pelajar. Pelajar itu yang sama sekali tidak menyadari bahaya maut telah berada di ujung kepalanya, masih tertawa tenang, katanya, kau jangan bergurau, lebih baik kau mengurangi sifat-sifat ganasmu, selanjutnya hiduplah dengan bahagia, dengan begitu tidak percuma dan kecewa engkau menjadi manusia. Akan tetapi jika engkau masih meneruskan sifat-sifat jahatmu dan sangat ganas, engkau akan menyesal tidak sudahnya menjelang di hari tuamu. Bukan main mendongkolnya si baju biru waktu itu dia memang bukannya menahan meluncur tangannya, malah dia telah menanabai tenaga iwakangnya menghantam lebih keras. Dan dengan disertai suara buk yang nyaring sekali, pundak pelajar itu kena dihantam oleh telapak tangan si baju biru. Menurut dugaan si baju biru, sekali hantam seperti itu, maka si pelajar akan terjungkal dan jiwanya melayang, sebab selain beracun juga memang tenaga dalam yang terpergunakannya sangat kuat, sedikitnya akan menghancurkan dan mematatkan tulang pundak pemuda pelajar itu. Aneh sekali. Apa yang terjadi membuat Sam Kak Tojin seperti tidak mempercayai apa yang dilihatnya, karena waktu itu tubuh si pelajar sama sekali tidak bergeming, dia berdiri di tempatnya dengan sikap yang jenaka, dan juga tidak kurang suatu apapun juga, bagaikan pukulan dari si baju biru itu tidak dirasakannya sama sekali. Si baju biru sendiri kaget tidak terkira. Dia memukul dengan tenaga kuat sekali, jika seandainya memang pelajar itu memiliki kepandayan yang lumayan, belum tentu dia bisa menerima pukulan tersebut. Sedangkan si pelajar memang seorang yang tampaknya begitu lemah, tetapi dia tidak bergeming dari tempatnya walaupun, pukulan yang dilakukan si baju biru mengenai telak sekali pundaknya. Bahkan pelajar itu tidak mempertihatkan sikap kesakitan, dia tetap dengan keadaannya yang lemah tembut dan wajah jenaka seperti agak ketolol-totolan. Hem, engkau main dengan segala pukulan beracun kata pemuda pelajar itu, tampaknya engkau memang bukan manusia baik-baik. Sudah ku katakan, jika engkau meneruskan perbuatanmu yang selalu disertai keganasan tentu engkau akan menyesal. Tampaknya engkau tidak mau mendengar kata-kataku itu, Sayang! Sayang! Sepasang matusi baju biru terpentang lebar-lebar, dia seperti juga meletat hantu di depan penatanya, dia mengawasi bengong dengan perasaan heran sekali. Dan setelah tersadar dari tertegunnya, dia melompat tinggi dan mengayunkan tangan kirinya menghantam dengan kuat di mana dia mengincar kepala dari pemuda pelajar itu. Sedangkan tangan yang satunya, tetap dia mengincar pundak dari pelajar tersebut. Namun sama seperti tadi, pemuda pelajar itu sama sekali tidak bergeming dari tempat berdirinya, dia seperti juga tidak bermaksud mengelakan pukulan dan si baju biru. Akan tetapi, yang jadi sangat berkhawatir adalah Sam Kak Tojin, karena waktu itu si Tojin menyadari, kalau sampai kepala pemuda pelajar itu kena dihantam oleh si baju biru, niscaya akan menyebahkan kepala pelajar itu remuk dan dia akan binasa. Sekuat-kuatnya kepala manusia, lebih hebat pula pukulan si baju biru. Maka walaupun bagaimana tingginya kepandaian si pelajar, tetap saja jika dia membiarkan batok kepalanya itu dihantam oleh si baju biru, hal ini benar-benar merupakan hal yang sangat nekat sekali. Waktu serangan kedua tangan si baju biru hampir tiba, pelajar itu tetap sama sekali tidak berusaha mengelakan. Sedangkan pelajar itu masih tersenyum dan sempat mengatakan, kau akan menyesal. Berkata sampai di situ, tibalah serangan kedua tangan si baju biru. Tangan kirinya tetap berada tepat di dekat kepala si pelajar dan tangan kanannya juga berada di dekat undak dari si pemuda pelajar itu, hanya terpisah setengah dim lagi. Dalam waktu yang seperti itu, yang membuat Sam Kak Tojin jadi tegang bukan main, terlihat pemuda pelajar itu seperti orang kaget telah memutar tubuhnya. Kepalanya digelengkan, aneh sekali, dengan gerakan yang ayah saja, dan dilakukan dengan acuh-ta'acuh. Serangan telapak tangan kiri si baju biru pada kepala pelajar tersebut telah berhasil dihindarinya, sehingga jatuh di tempat kosong. Begitu pula serangan tangan kanan si baju biru pada pundak kanannya, telah dielakan dengan hanya menurunkan pundaknya sedikit dan digeserkannya ke samping, membuat telapak tangan kanan si baju biru menghantam tempat kosong. Bukan main kagetnya si baju biru. Belum lagi hilang rasa kagetnya, dia mendengar pelajar itu berkata, kau terialugang sekali, pergilahkah sambil berkata begitu, dengan sikap yang perlahan dan seenaknya saja, pemuda pelajar tersebut telah mendorongkan tangan kanannya ke arah pundak dari si baju biru. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang biasa saja, seperti juga dia tidak mempergua akau tenaga dalamnya. Namun kesudahannya membuat tubuh si baju biru seperti terdorong oleh tenaga selaksakati, sehingga tanpa bisa dipertahankan lagi, tubuhnya terjungkal rubuh di tanah. Malah yang lebih hebat, si baju biru tidak bisa segera melompat berdiri, dia rebah dengan mengerang kesakitan, dia merasakan dadanya seperti juga remuk dan seluruh isi dadanya itu telah bercopotan. Napasnya terasa sangat panas sekali, dia pun merasakan lehernya kering bukan main, matanya berkunang-kunang dan juga mentutnya gemeteran. Pelajar itu berkata sambil tertawa, pergilah kau pulang buat tidur jika engkau banyak berjalan, maka kau tentu kelaktuannya menjadi manusia lumpuh tidak punya guna. Waktu berkata seperti itu, pemda pelajar tersebut seperti juga menganjurkan seorang anak kecil agar pergi tidur, namun sesungguhnya itulah peringatan yang hebat sekali buat si baju biru, karena dia menyadari dirinya telah terluka di dalam yang hebat sekali, di mana dengan hanya satu kali mendorong saja, pemuda pelajar tersebut telah berhasil menggempur tenaga dalamnya, sehingga si baju biru terluka di dalam yang parah, sampai dia tidak bisa segera bangun berdiri di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan Sam Kak Tojin memandang dengan tertegun dan sepasang metu, terpentang lebar-lebar bagaikan takjub, karena waktu itu dia seperti tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Tadi, telah dilihatnya betapa pemuda itu hanya bergerak sedikit saja, namun serangan si baju biru yang hebat telah bisa dihindarkannya. Lalu dengan hanya mendorong perlahan memperguna kau tangan kanannya, serti juga dia tidak terdorong. Sungguh-sungguh telah membuat si baju biru terjengkang hebat seperti itu, malah tidak bisa segera bangun berdiri. Sebagai seorang yar, memiliki kepandayan cukup tinggi dan pengalaman yang luas, Sam Kak Tojin segera menyadari bahwa sesungguhnya pemuda pelajar itu adalah seorang yang luar biasa dan memiliki kepandayan yang sangat tinggi, hanya saja pemuda pelajar itu berpura-pura tidak mengerti ilmu silat. Si baju biru menghela nafas dalam-dalam, dia bilang dengan suara yang geram. Baik, kelak aku akan mencarimu. Urusan ini tidak akan habis sampai di sini saja, dan kau berikan namamu itu siapa tanda tanya. Memberikan namaku? Urusan tidak hanya sampai di sini? Apa maksudmu? Tanya pemuda pelajar itu sambil memperlihatkan sikap terheran-heran. Si baju biru tambah gusar saja. Akan tetapi begitu hawa amarahnya bergolak di dada, seketika dia terjengkit kesakitan dan meringis, karena seketika dia merasakan betapa dadanya sakit luar biasa. Hemeng kau tidak perlu marah-marah. Bukankah sudah ku katakan, orang yang cepat marah akan lebih cepat. Tua lagi si pelajar seperti juga menyindir dan ingin mempermainkan si baju biru. Sedangkan si baju biru berusaha mengurangi rasa sakit yang menyerang dirinya dengan berdiara diri, dia telah berdiam beberapa saat lamanya, sampai akhirnya rasa sakit di dadanya itu berkurang, barulah dia berkata, Bulk! Bulk! Sekarang memang aku telah dipermainkan engkau demikian rupa. Jika engkau juri buat membetikan namamu, itu pun tidak akan kudesak. Namun ingat, Goutok kau bukan sebangsa perkumpulan yang mudah dibentur dan dipermainkan seperti ini. Kelak engkau akan berurusan dengan kawan-kawanku dari Goutok kau. Dan itu semuanya memang pasti. Setelah berkata dengan peram seperti itu, tampak si baju biru, yang mengakui dirinya terus terang sebagai anggota Goutok kau telah merangkak bangun. Dengan berkata begitu si baju biru hendak menggertak si pemuda pelajar dengan nama perkumpulannya, yaitu Goutok kau. Dia yakin, begitu si pemuda mendengar bahwa dia berasal dari Goutok kau, tentu akan ketakutan dan kaget setengah mati. Namun siapa sangka, pemuda itu justru tersenyum, lalu katanya, Goutok kau. Perkumpulan lima bisa? Oh, berbahaya dan mengerikan sekali. Mendengar namanya saja bulu tengkuku telah berdiri merinding berdiri mengpa kalian harus. Main-main dengan bisa? Jika sampai racun itu terkena buat kalian sendiri, di waktu itulah kalian baru akan menyesal setagah mati. Bukan main Gusam ya si baju biru, waktu itu dia baru saja berhasil berdiri, kemudian katanya dengan tetap geram, jika demikian, baiklah, sampai lain kali kita bertemu lagi dan berkata sampai di situ, dia memutar tubuhnya, karena si baju biru bermaksud hendak menghampiri kudanya, di mana dia ingin menaiki kudanya, buat dilarikan meninggalkan tempat itu. Namun pemuda pelajar itu tertawa lagi. Jika ada kawan-kawanmu yang pandai saja atau syair, yang berada di Ngo Tokau itu, kau beritahukan mereka, supaya lebih baik mereka berlomba adung menulis syair-syair yang menarik denganku, daripada mereka harus menempuh bahaya dengan bermain-main racun. Tidakkah itu sangat membahayakan sekali? Nah sekarang kau sudah mendengarnya, silahkan engkau pergi. Si baju biru tidak melayani ajakan si pemuda pelajar tersebut, dia telah memenang nanya dia berusaha menaiki icuitnya. Akan tetapi waktu dia mengerahkan tenaganya dun bermaksud hendak. Melompat ke punggung kuklanya, si baju biru meringis menahan sakit tialik debat, sehingga untuk sejenak lamanya dia berdiri menyender di kudanya dan tidak bisa naik ke punggung kuda tunggangannya tersebut. Menyaksikan keadaan si baju biru yang tengah meringis menahan sakit seperti itu, si pemuda pelajar tersenyum tagi. Dia melangkah mendekati. Kenapa? Apakah engkau tidak dapat naik ke atas seekor kuda atau memang engkau sejak kecil tidak pernah berlatih dengan baik? Care untuk naik ke punggung seekor kuda. Di saat itu muka si baju biru tengah meringis menahan sakit, mungkin terlalu hebat rasa sakit yang didoritanya, sampai dia menitikan air matu di luar kehendaknya. Walaupun demikian, matanya telah memandang bengis sekali kepada pemuda pelajar itu, degan sorot mas mengandung dendam yang hebat. Peniuda pelajar tersebut tertawa lagi, dia bilang, atau engkau menghendaki bantuanku buat membantu kau menaiki kudamu itu. Si baju biru merasakan dadanya seperti ingjen meledak, dia hanya berusaha menahan rasa sakit di dadanya tanpa menyahuti. Namun biarpun si baju biru berusaha dengan sekuat tenaganya agar dapat menahan rasa sakit yang menyerang dadanya, poh tetap saja dia tidak berhasil untuk mengurangi rasa sakit. Malah begitu dia mengerahkan tenaganya, seketika dia terjenikit dan mengadu di luar kehendaknya, karena dia menderita kesakitan yang hebat bukan main. Sedangkan pemuda pelajar yang melihat keadaan si baju biru seperti itu, jadi tertawa. Engkau seperti juga memiliki serna caran penyakit, dan engkau tampaknya juga hanya besar potau ugan tubuh, namun berpenyakitan, sehingga buat naik ke punggung. Seekor kuda saja engkau tidak dapat. Juga engkau tidak mau meminta bantuanku, sehingga ku kira aku pun tidak perlu terlalu maadesak buat menologmu, baiklah, kau urusi dirimu sendiri. Hanya ku peringatkan kepadamu, jika nanti engkau pulang ke rumahmu dan tubuhmu telah sehat, engkau harus rajin-rajin berlatih menunggangi kuda tanda seru. Setelah herkata begitu, pemuda pelajar itu memutar tubahnya, dia meninggalkan si baju biru dan menghampiri Sam Kak Tojin. Sejak tadi Sam Kak Tojin hanya bengong mengawasi si pemuda pelajar tersebut. Pelajar dengan tubuh yang begitu kurus kering dan juga lemah lembut, tampaknya tidak bertenaga. Akan tetapi dengan satu gebrakan, dia telah membuat si baju biru yang tadinya begitu ganas dan juga sangat lihai telah terluka hebat, inilah benar-benar hal yang tidak pernah disangkanya dan juga merupakan urusan yang sangat menakjubkan sekali. Waktu itu si pemuda pelajar telah menghampiri dekat sekali pada Tojin tersebut, tanpa memperdulikan sikap Sam Kak Tojin yang memandang bengong padanya, pemuda pelajar tersebut bilang, Tau Tiang, apakah engkau terluka hebat di dalam tubuh? Sam Kak Tojin seperti baru tersadar dan bengongnya, dia cepat-cepat tersenyum dan berusaha bersikap semanis mungkin, dengan kepala yang dianggukan, katanya, terirna kasih atas pertolongan Kong Chu, jika Kong Chu tadi terlambat datang, tentu aku sudah berada di akhirat dikirim oleh orang berbaju biru dengan tangannya yang ganas itu. Pemuda pelajar itu tersenyum-senyum, dia merogoh sakunya, dan mengeluarkan sebuah botol obat, dari dalam botol tersebut dikeluarkan sebutir pil yang berwarna kuning muda, kemudian diberikan kepada Sam Kak Tojin. Telenlah luka di dalam tubuhmu akan sembuh, dan racun yang mengendep di dalam dirimu akan panah, kata pemuda pelajar itu. Sam Kak Tojin menyambuti pil obat tersebut, tanpa ragu-ragu ditelannya obat tersebut. Akan tetapi, begitu dia memasukkan obat tersebut ke dalam mulutnya, seketika dia terkejut, mukanya berubah, hampir saja dia muntah, karena dia merasakan pit tersebut baunya bukan elang-kepalang. Melihat sikap Sam Kak Tojin itu, pelajar tersebut tersenyum. Telenlah demi keselam nina jiwamu juga, kata pelajar tersebut. Dengan memaksa kau diri menindih perasaan muaknya, Sam Kak Tojin menelan juga pil tersebut. Sekarang duduklah bersemedi selama setengah jam, dan perjalanan nafasmu akan segera lancar, kata pemuda pelajar itu. Sam Kak Tojin tidak mengatakan sesuatu apapun juga, dia duduk bersemedi menurut petunjuk si pemuda pelajar. Melihat Tojin itu tengah mengatur pernapasannya, pelajar tersebut membampiri Lim Engkyu, memeriksa keadaan pengemis tersebut. Akhirnya dia menghela nafas. Sunggul tangan yang telengas sekali menggumam pelajar tersebut. Dia menguruti bagian luka di tubuh Lim Engkyu, kemudian menjejalkan dua butir pil yang serupa dengan pil yang diberikan kepada Sam Kak Tojin. Dengan memijit rahang di dekat leher pengemis tersebut, dia membuat pil itu tertelan. Lalu pelajar tersebut meninggalkan Lim Engkyu, dia menghampiri Tio Sang yang juga masih dalam keadaan pingsan. Kembali pelajar itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Ganas sekali, ganas sekali menggumam pelajar itu. Dia sama sekali tidak mengurut dan tidak memberikan obat kepada Tio Sang, sepasang alisilya mengkerut dalam-dalam, sampai akhirnya setelah mengawasi sekian lama kepada Sang, baru yah dia menggumam lagi, hem, obatnya tentu dimiliki orang berbaju biru itu. Bergumar seperti itu, segera juga dia memutar tubuhnya menghampiri si baju biru. Lelaki bertubuh tinggi besar berbaju biru tersebut tengah menyender di kudanya, dia masih tidak berhasil untuk naik ke punggung kudanya. Pelajar itu menghampiri si baju biru sambil tertawa-tawar. Dia bilang, hem, hem, engkau masih belum berhasil menunggang kudu juga? Baiklah, mari kita mengadakan jual-jual beli. Engkau setuju tidak? Si baju siru tengah menderita kesakiran hebat sekali, dia menyadari bahwa dirinya terluka parah sekali. Walaupun pemuda pelajar tersebut tidak mempergunakan racun melukainya, akan tetapi anggota dalam tubuhnya banyak yang rusak atas hajaran tangan pemuda pelajar itu. Maka dia pikir, dengan tawaran jual-beli, tentunya pemuda pelajar itu naenghendaki sesuatu dari dia. Jual, jual-beli apa? Tanya si baju biru kemudian menahan rasa sakit yang tidak terkira. Aku akan memberikan obat untuk menambah semangatmu, sehingga selama tiga hari penyakitmu itu bisa ditahan dan juga seluruh anggota di dalam tubuhmu akan pulih biasa lagi. Akan tetapi selarna tiga hari itu engkau harus berusaha mengobati dirimu, pantangan yang terbesar engkau tidak boleh mempergunakan tenaga, dan harus metatih pernapasanmu dari pertarna lagi, dengan demikian engkau akan dapat meninggal kau tempat ini dan aku menghendaki agar engkau memberihan obat. Pemunah racun yang telah engkau pergunakan buat melukai pengemis itu. Si baju biru tidak segera menjawab, dia berdiam diri sejenak lamanya, barulah kemudian dia bilang, baik, baik. Mari kita lakukan jual-beli itu tanda seru. Tunggu dulu tanda seru kata si pemuda pelajar tersebut cepat. Kau harus memberikan dulu obat pemunah racun itu, jika memang kau memberikan yang benar, bukan obat palsu, sehingga jiwa kedua pengemis itu bisa tertolong, aku baru akan memberikan obatku buatmu. Kembali si baju biru ragu-ragu, namun akhirnya dia berkata juga, baiklah. Setelah berkata begitu, dengan menahan rasa sakit di dadanya, dia pun telah merogoh sakunya, dia mengeluarkan sebuah botol kecil, katanya, kau ambillah empat butir. Masing-masing berikan dua butir, maka mereka akan selamat dari kematian, racun yang mengendap di dalam tubuh mereka akau lera yap dan punah. Pemuda pelajar itu menghampiri dan dia mengambil empat butir obat tersebut. Lalu botol obat itu dikembalikan kepada si baju biru. Waktu menyambuti bolta sebut, karena mengfirakan tangan kanannya, orang berbaju biru tersebut meringis lagi dengan keringar dingin membasahi sekujur tubuhnya. Sedangkan pemuda pelajar itu telah menghampiri Tio Sang, yang kemudian dicekoki dengan kedua butir pil tersebut, dengan kero memijit rahang dekat lehernya, dengan begitu, pelajar terserut dapat bekerja cepat. Demikian juga dengan Lim Eng Kin, kepadanya telah diberikan dua butir obat tersebut si pelajar menantikan beberapa saat, sampai kedua orang itu tersadar dari pingsannya perlahan-lahan hawa hitam yang bersemu di wajah mereka telah lenyap, itu menunjukkan bahwa obat yang diberikan oleh ha orang berbaju biru itu memang bukan obat palsu. Karenanya, si pelajar menyadari bahwa dia harus membayar dengan obatnya kepada si baju biru. Sedangkan si baju biru nampaknya sudah tidak kuat menahan penderitaannya tersebut, dia mengerang beberapa kali dengan tubuh yang kian doyong seperti akan rubuh terguling di tanah, jika saja waktu itu si pelajar tidak cepat-cepat menghampiri dan membenarkan letak duduknya. Inilah ohatku kata si pelajar kemudian sambil memasukkan tiga butir pil obatnya yang menyiarkan bau tidak sedap. Karena tengah menderita kesakitan yang debat, di samping telah lemah sekali, di mana si baju biru seperti berada di dalam malam setengah sadar dan tidak, segera juga dia menelan ketiga butir pil itu. Berangsur-angsur perasaan sakitnya mulai berkurang, dan tenaganya pulih. Setelah sepeminuman teh segera dia berdiri tegak, dadanya sudah tidak sakit lagi. Terima kasih kata si baju biru. Obatmu memang benar-benar mujarab. Pelajar itu tersenyum tawar. Tidak usah kau berterima kasih kepadaku bukankah kita telah mengadakan jual-beli, sehingga tidak ada sate pihak pun yang dirugikan atau puu yang merasa untung. Nah, pergilah kau berlatih bagaimana caranya yang paling baik buat berlatih menunggang kuda. Muka si baju biru berubah merah padam, dia malu sekali disanggapi begitu, namun dia masih bilang, baik, baik nanti kita bertemu lagi. Kemudian dia menaiki kudanya, namun, gerakannya tidak segesit biasanya, karena walaupun perasaan sakit di dadanya telah lenyap, toh keadaannya masih kaku. Baru saja si baju biru handa melarikan kudanya, waktu itu dari malt kejauhan dihadapannya tengah mendatangi seorang lelaki bertubuh bungkuk, dengan jenggot yang tumbuh tidak teratur dan pakaiannya sangat kotor mesum sekali, sehingga keadaannya bagaikan seorang pengemis belaka. Sambil mendatangi orang iru seperti bersenamdung, racun ditebus obat, obat ditebus racun putri cantik diberikan raja, raja pun memberikan putri cantik. Aha-aha, memang luar biasa. Luar biasa juga. Juga benar-benar luar biasa. Senandungnya itu ternyata tidak karuan dan dia pun tetap menghampiri terus dengan langkah kaki yang tidak tetap, dan tubuhnya yang bongkok itu doyong ke depan, dan langkahnya satu-satu. Melihat orang yang bongkok dengan keadaannya seperti pengemis itu, muka si berwok itu jadi berubah berseri-seri dia bahkan berseru nyaring memancarkan kegirangan hatinya. Ciyok hilang tanda seru-serunya, dan telah lompat turun dari kudanya dia kemudian menekuk kedua kakinya, berlutut menghadap kepada orang bongkok yang tengah mendatangi. Akan tetapi orang bertubuh bongkok dan keadaannya mesum itu, seperti juga tidak melihat kelakuan si baju biru. Dia masih bersenandung terus dengan kata-katanya yang tidak karuan susunannya itu, tangannya mempermainkan sesuatu. Sedangkan pemuda pelajar itu mengawasi orang yang baru datang dengan mati yang agak tajam, tetapi sikapnya tenang dan bibirnya tersenyum tenang sekali. Di hatinya dia berpikir, hem, tentunya dia seorang tokoh yang memiliki kepandayan tinggi dari Nggo Tokau, si berwok tampaknya begitu. Menghormatinya, kedudukannya dalam Nggo Tokau tentu tidak rendah. Orang hertubuh bongkok itu telah melewati si baju biru yang tetap berlutut tidak berani bangun. Dia tetap bersenandung dan telah berada di dekat jar, akan tetapi orang bertubuh bongkok yang dipanggil oleh si baju biru dengan sebutan Cio Kilang, terus juga mengawasi ke tanah. Pemuda pelajar itu terkejut juga waktu melihat benda apa yang berada di tangan Cio Kilang yang tengah dipertenainkannya itu, dia telah mengawasi tajam, ternyata seoker ular kecit berwarna hijau berwarna kuning emas. Utar itu melingkar-lingkar di tangan Cio Kilang. Hem, benar orang ini tentu tokoh Nggo Tokau juga yang senang bermain-main dengan racun, walaupun ular itu kecil, akan tetapi tentu memiliki bisa yang sangat hebat sekali pikir si pemuda pelajar. Dan dia bersikap penuh waspada. Orang bertubuh bongkok itu telah berjongkok dan mengawasi tanah, dia mengorek sesuatu dengan jari telunjuk tangan kanannya membiarkan ular berukuran kecil, itu melingkar di tangan kirinya, dia mengorek-ngorek tanah terus, sedangkan mulutnya menggumam, Nah Kim Jiet, kau sekarang akan memperoleh makanan yang lezat sekali. Lihatlah dan sambil berkata begitu jari telunjuk tangannya mencokl sesuatu. Ternyata seekor cacing yang cukup gemuk panjang. Diberikannya kepada ularnya. Seng ular seperti juga mengerti apa yang dikatakan Cio Kilang, dia bagaikan jinak keluar dengan kepala teranggu kemudian menyambar cacing itu, sekali telan cacing yang panjang tersebut telah ditelannya. Cio Kilang masih mengorek-ngorek tanah terus, bagaikan tidak meladani keadaan orang-orang di sekitarnya, dia asik dengan pekerjaannya. Si baju biru yang melihat sikap Cio Kilang malah tampaknya girang bukan main wajahnya berseri-seri terus. Ketika satu kali dia melirik kepada peranda pelajar, dia tersenyum sinis seperti mengejek, seakan juga sekarang dia telah terbangun semangatnya, di mana Cio Kilang bagaikan orang yang benar-benar bisa diandalkannya. Si pemenda pelajar muak melihat kelakuan Cio Kilang, sesungguhnya dia ingin pergi menghampiri sem kaktojin, akan tetapi mengingat orans tersebut, Cio Kilang, pandai dengan racun dan juga pandai menjinakan ular berbisa, pemuda pelajar tersebut khawatir kalau-kalau dia memutar tubuhnya, Cio Kilang akan menyerang dia dengan ular berbisanya itu. Sebab itulah dia telah menantikan saja dan mengawasi kelakuan Cio Kilang tanpa bergeser dari tempat berdirinya. Lama juga Cio Kilang menggali dan metagorek-ngorek tanah dengan jari telunjuk tangan kanaannya, sampai akhirnya dia bilang kepada ularnya, Sudahlah Kim Ji Yee, Sudah tidak ada lagi. Oya sekarang aku ingin mengurusi dulu urusanku, dan engkau baik-baik beristirahat yang tenang titik tidurlah yang lelap. Berkata sampai di situ, Cio Kilang memasukkan ular tersebut, yang dipanggil dengan sebutan Kim Ji Yee, anak emas, ke dalam sakunya. Setelah menepuk-nepuk perlahan sakunya itu seperti tengah meninabobokan seorang anak yang ingin tidur, Cio Kilang tiba-tiba menoleh kepada si baju biru. Tiawe katanya dengan suara yang tiba-tiba melengking tinggi dan bengis, berbeda dengan tadi waktu dia berkata-kata kepada ularnya yang begitu halus dan penuh kasih sayang. Apa yang telah terjadi? Si baju biru, Tiawe segera menceritakan apa yang terjadi. Selama mendengarkan cerita si baju biru, mukasi. Bongkok itu berubah-ubah dan sering melirik kepada si pemuda pelajar. Hem mendengus Cio Kilang berulang kali hebat. Hebat sekali. Setelah Tiawe selesai dengan ceritanya, waktu itulah Cio Kilang memandang tajam kepada si pemuda pelajar. Siapa gurumu tanyanya? Lucu dan agak jenaka bagi yang mendengarnya, dia bukannya menanyakan nama si pemuda pelajar akan tetapi justru menanyakan nama guru si pemuda pelajar tersebut. Jika saja suaranya biasa saja, tentu akan menimbulkan tertawaan bagi yang mendengarnya, namun si bongkok bertanya dengan suara yang bengis bukan main. Pemuda pelajar itu tersenyum, katanya ya ya, siapa guruku bisa kau jelaskan? Mencilak mati si bongkok menda agar dirinya diperolok seperti itu, dia memandang bengis sekali sampai akmirnya berkata, titik dua anak muda, jangan kau berpikir bisa main-main denganku. Tahukah engkau kekurang ajaranmu itu bisa menyebahkan lidahmu buntung dan selanjutnya engkau menjadi manusia bisu. Pemuda pelajar tersebut tersenyum kecil, katanya, oh ya, bisa begitu? Aku bisa bisu? Sungguh sangat mengerikan. Walau berkata begitu, si pemuda pelajar tetap memperlihatkan sikap seperti juga mempermainkan si bongkok tersebut. Oh ya, ada yang ingin ku tanyakan boleh tidak aku menanyakan sesuatu kepadamu, wahai orang tua. Bola mati si bongkok mencilak semakin cepat berputar-putar, akan tetapi dia menaban kemurkannya, dia berkata dengan tawar, ya, katakan loh. Mau gapa tubuhmu bisa bongkok? Seperti itu tanya si pemuda pelajar. Itulah pertanyaan yang benar-benar dirasakan paling kurang ajar buat Cio Kilang, selama hidupnya, belum pernah ada orang yang berani menyinggung-nyinggung soal kebonglokan tubuhnya tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun juga, tahu-tahu tangan kanannya bergerak seperti cakar harirnaut, ke arah muka si pemuda pelajar angin serangan itu biasa saja, tidak terlalu santer, namun luar biasa kesudahannya, karena si pemuda pelajar yang menangkis serangan aneh dari orang bertubuh bungkuk tersebut, merasakan dadanya kontan menyesak, di saat tangan Ria saling bentur dengan tangan Cio Kilang merasakan matanya berkunang-kunang, biji matanya seperti akan melompat tidak bisa mempertahankan kuda-kuda kedua kakinya. Tubuhnya telah terlempar karena kuda-kuda kedua kakinya tergempur hebat. Sebagai pemuda pelajar yang rupanya mempunyai kepandaian tinggi, pemuda itu pun tidak mau membiarkan tubuhnya terbanting di atas tanah. Waktu tubuhnya melayang di tengah udara dan akan terbanting, cepat sekali dia telah menggerakkan tangan kanannya dan menghantam tanah, sampai terdengar suara menggelegar. Sengan meminjam tenaga hantaman itu, tubuhnya seperti herhantam oleh suatu kekuatan, dan dia kemudian berjungkir balik jatuh dengan kedua kakinya terlebih dahulu. Diam-diam hati si pemuda pelajar terkejut juga karena dia merasakan betapa hebatnya tenaga serangan dari Chokilang, dia pun jadi tambah waspada. Manusia bongkok yang lihai berpikir si pemuda pelajar. Iwakang yang dimiliki benar-benar mengejutkan. Belum lagi dia mempergunakan binatang berbisa dan racun-racunnya. Belum selesai si pemuda pelajar tersebut berpikir, waktu itu si bongkok dengan langkah tertatih-tatih telah melangkah menghampirinya. Matanya mencilak-cilak terus-menerus, berputaran dengan sinarnya yang tajam mengerikan. Setelah berada dekat dengan si pemuda pelajar yang hanya diam di tempatnya, Chokilang berkata dingin. Kau tidak akan mudah-mudah buat mati. Aku menghendaki agar engkau merasakan, bagaimana enaknya jika seseorang dikirir ke neraka dengan tubuh yang terpotong-potong. Terdengarnya memang biasa saja. Akan tetapi arti dari perkataan si bongkok itu sesungguhnya sangat menyeramkan dan mengerikan. Dia bermaksud hendak menyiksa pemuda pelajar itu dengan hebat, yang diartikannya dengan mengirir narwah pemuda pelajar ke neraka dengan sepotong-sepotong. Sedangkan pemuda pelajar tersehut, walaupun mengetahui dirinya berhadapan dengan seorang yang tangguh sekali, toh dia tidak menjadi gentar. Sikapnya tetap tenang. Kau belum lagi menjawab pertanyaanku tadi, wahai orang tua kata si pemuda pelajar dengan suara mengejek, dia pun tetap memanggil si bongkok dengan sebutan orang tua, karena tadi Cio Kilang menyebut dia dengan sebutan anak muda. Mengapa tubuhmu itu bisa bongkok seperti akar pohon yang telah alut sekali? Ejekan itu dirasakan Cio Kilang sebagai hinaan yang paling hebat buatnya, dadanya dirasakan seperti hendak meledak, bola matanya mencilak-cilak semakin hebat dan juga di waktu itu tangannya tergetar sedikit, baru kemudian dia mengerang. Suara erangannya seperti hendak mengugurkan setiap pohon yang akan bertumbangan dengan getaran suaranya itu. Dalam keadaan seperti itu, terlihat betapapun juga memang tampaknya Cio Kilang bernafsu sekali hendak menyiksa si pemuda pelajar itu. Setelah mengerang tubuh Cio Kilang melompat lagi menerjang kepada si pemuda pelajar. Sekarang bukan hanya tangan kirinya saja yang menyerang, namun dia menyerang serenentak dengan kedua tangannya. Karena tadi telah merasakan betapa hebatnya tenaga dalam si bongkok ini, maka si pemuda pelajar tidak berani sembarangan main tangkis. Dia telah berkelit dengan mengandalkan kegesitannya. Namun untuk kagetnya, waktu hendak melompat, dia tidak bisa bergegerak letuasa, tubuhnya seperti terkungkung oleh suatu kekuatan yang tak tampak bagaikan tubuh si pemuda pelajar telah terlibat sehingga tidak bisa melompat sekehendak hatinya. Hati si pemuda pelajar mencetos, dia teringat akan sesuatu, yaitu bahwa Cio Kilang memiliki semacam ilmu yang diberi nama menawan Hun, yaitu menawan arwah. Memang seorang yang memiliki ilmu menawan Hun tersahut memkliki Iwakang yang hebat sekali, sehingga dengan tenaga dalamnya dia bisa mengikat lawannya, yang membuat lawan tidak bisa bergerak leluasa. Itulah semacam ilmu yang langka sekali dan sulit buat diakininya. Jika memang Cio Kilang memiliki ilmu itu, inilah yang hebat buat si pemuda pelajar yang pasti akan mengalami kesulitan luar biasa buat menghadapinya, karenanya, si pemuda pelajar mati-matian mengempos semangat dan tenaganya. Dia telah berseru nyaring, bagaikan meronta dan telah berusaha melompat juga dengan jejakan kedua kakinya yang bertambah kuat. Si pemuda pelajar itu berhasil juga melompat, akan tetapi tidak perlu jauh, sedangkan Cio Kilang telah menerjang lagi dan menyerang pula padanya. Dengan demikian si pemuda pelajar kembali mengalami ancaman-hantaman dari lawannya. Tidak ada pilihan lain buat si pemuda pelajar, dia terpaksa menangkisnya. Cio Kilang tiba-tiba membatalkan serangannya, dia menarik pulang kedua tangannya. Hal ini benar-benar mengejutkan si pemuda pelajar, sampai dia berseru kaget. Namun belum lagi si pemuda pelajar dapat sempat melakukan gerakan lainnya, waktu itu Cio Kilang telah menyusul dengan serangan lainnya ke arah perutnya. Mati-matian si pemuda pelajar menangkis serangan itu. Gagal. Tubuh si pemuda telah terpental ke tengah udara, malah ia merasakan seluruh isi perutnya seperti jungkir balik. Dalam keadaan seperti itu, si pemuda pelajar masih menyadari bahaya yang bisa mengancam dirinya, karena cepat-cepat dengan menahan sakitnya dia berusaha mengusai dirinya agar tidak terbanting. Waktu kedua kakinya hinggap di tanah, dia terhuyung-huyung seperti hendak ambruk. Hal ini disebabkan kuatnya tenaga serangan dari Cio Kilang. Sedangkan Cio Kilang walaupun bertubuh bongkok, usianya pun telah tua, namun dia bergerak cepat sekali, karena baru saja si pemuda pelajar itu menginjak tanah, justeru si bongkok telah melompat ke depan DSI pemuda pelajar dan menyusuli dengan serangannya lagi. Habislah aku berpikir si pemuda pelajar yang jadi kaget bukan main, karena dia tidak menyangka sebelumnya bahwa Orang bongkok ini memiliki tenaga dan kepandayan yang luar biasa hebatnya. Mati-matian si pemuda pelajar masih berusaha menyelamatkan jiwanya dari renggutan emaut, dia masih bergerak segesit mungkin buat menyelamatkan dirinya. Dia gagal lagi. Dengan mengeluarkan suara buk yang nyaring, pukulan Cio Kilang hinggap di pahanya. Jika memang tadi pemuda pelajar itu tidak mati-matian berusaha menghindar dengan secepat mungkin, dadanya yang akan menjadi sasaran. Kalau sampai dadanya yang terhantam, tentu akan menyebabkan dia terluka parah di dalam dan akan juga menyebabkan punahnya seluruh tenaga dalamnya. Beruntung saja si pemuda pelajar itu masih sempat berkelit, walaupun dia tidak berhasil mengelakkan diri sepenuhnya dari ukulan itu, namun yang terkena hantaman hanya paha kanannya. Waktu telah hinggap di atas tanah, pelajar itu merasakan kaki kanannya seperti lumpuh tidak memiliki tenaga lagi, keadaan itu begitu tiba-tiba sehingga dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya yang meleot dan duduk numprah di atas tanah. Gio Kilang tidak menyerang lagi, tetapi kakek bongkok tersebut tertawa bergelak-gelak. Tubuhnya yang bongkok tersebut sampai tergoncang keras sekali. Sekarang tibalah waktunya yang paling baik untuk mengirim marwahmu sepotong demi sepotong tanda seru kata Gio Kilang dengan suara yang sangat menyeramkan. Tio Wiyie, si baju biru, yang waktu itu masih berlutut, dengan kepala yang terangkat menyaksikan kejadian itu mukanya jadi berseri-seri karena dia girang bukan main. Malah dia berseru nyaring, Bagus! Bagus! Gio Kilang, hamba, mengharapkan memperoleh bagian untuk mengirim sepotong arwahnya. Gio Kilang menoleh kepada Tio Wiyie, kemudian dengan muka yang dingin katanya, Tio Wiyie, dengarlah baik-baik, kau cu telah memerintahkan kau buat mengirim undangan kepada orang-orang yang telah ditunjuk, akan tetapi banyak kesalahan yang telah engkau lakukan dalam melaksanakan tugasmu itu untuk hal itu saja seharusnya kau menerima hukuman yang cukup berat dan sulit diampuni lagi tanda seru. Muka Tio Wiyie pucat pias, dia berlutut sambil memanggut-manggutkan kepalanya berulang kali sampai keningnya menghantam tanah cukup keras dan merah bengkat. Hanya Gio Kilang kiranya yang bisa menolong hamba dan kemurahan hati Gio Kilang juga yang sekiranya bisa menyelamatkan hamba tanda seru. Kata Tio Wiyie ketakutan bukan main. Hem, soal itu kita bicarakan saja nanti, apakah aku berkasihan kepadamu dengan memintakan pengampunan kepada kau cu tanda seru? Kata Tio Kilang dingin. Sambil berkata begitu dia memutar tubuhnya, memandang bengis kepada pemuda pelajar itu yang masih duduk numperah di atas tanah dengan muka meringis menahan sakit yang hebat pada pahanya. Tadi pukulan yang dilakukan Tio Kilang hampir saja menghancurkan tulang pahanya yang sekarang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sekarang kita mulai kata Tio Kilang dingin, sambil melangkah mendekati pemuda pelajar itu. Pelajar itu diam saja dengan muka agak meringis menahan sakit. Dia pun mengawasi Tio Kilang yang telah berada dekat dengannya. Waktu itu dia tidak berdaya buat berdiri karena pahanya yang terhantam keras itu membuat kaki kanannya seperti juga telah lumpuh. Yang pertama-tama dilakukan Tio Kilang adalah merogoh sakunya, mengeluarkan ular kecilnya. Kim Jie, mari kita mulai berpesta tanda seru. Uluar yang jinak itu tampaknya seperti mengerti perkataan Tio Kilang, karena dia mengangguk-angguk beberapa kali. Dengan muka yang menyeramkan Tio Kilang menghampiri pemuda pelajar itu. Tau-tau tangan kanannya digerakan melemparkan Kim Jie. Kim Jie melesat ke arah pemuda pelajar itu diiringi perintah oleh Tio Kilang, makanlah telinga sebelah kanan kata-katanya itu disusul dengan tertawanya yang bergelak-gelak. Kim Jie memang bergerak menyambar ke arah daun telinga sebelah kanan pelajar yang bermaksud akan digigitnya. Walaupun pahanya sakit sekali dan bagaikan lumpuh, bagian anggota tubuh sebelah atas pelajar itu masih tetap bisa bergerak sebagaimana biasa. Melihat menyambarnya ular kecil yang kiranya sangat beracun itu, pelajar itu telah menyentil dengan jari telunjuk tangan kanannya, dan dia berhasil menyentil ular itu, sehingga tabuh luar tersebut terlem, par cukup jauh, jatuh di tanah dan melingkar-lingkar. Rupanya ular itu merasa kesakitan, sebab sentilan jari telunjuk pelajar tersebut mengandung kekuatan tenaga dalam yang bisa menyentil pecah batu gunung. Muka cokilang berubah pucat, kaget tidak terkira melihat ular kesayangannya kena disentil begitu rupa oleh pelajar tersebut. Secepat kilat dia melompat ke dekat tularnya, memeriksanya dengan mulut tidak hentinya menghibur ular tersebut. Jangan kecil hati Kim Ji, aku akan membalaskan sakit hatimu, aku akan mengirimkan arwahnya sepotong-sepotong bengis bukan main suaranya itu, dibalik kelembutan menghibur ular peliharaannya. Sekarang kau baik-baiklah tidur di dalam sakuku dulu benar-benar cokilang memasukkan luar itu ke dalam sakunya, kenaudian dia menghampiri pelajar itu cepat sekali. Ketika tiba di dekat pelajar tersebut, tangannya juga bergerak menghantam ke arah kepala pelajar tersebut. Pelajar itu sudah tidak berdaya, karena kaki kanannya seperti lumpuh. Namun dia mana mau manda begitu saja dihajar tangan mautnya cokilang. Waktu melihat cokilang menghantam kepalanya dengan hebat, segera juga tangan kanan pelajar itu bergerak. Tau-tau diri telah menyebarkan pasir dan tanah yang diropnya ke muka cokilang. Peristiwa ini merupakan kejadian yang begitu tiba-tiba tidak disangka oleh cokilang sendiri, membuatnya jadi kaget tidak terkira, sampai dia berseru nyaring dan cepat-cepat mengelakan diri. Akan tetapi dia gagal mengelakan diri dari seluruh pasir dan tanah itu, sebagian sempat memasuki matanya, perih sekali sampai dia mengeluarkan air metu dan sementara tidak bisa membuka matanya, dia hanya berjingkrak-jingkrak sambil mengucek-ngucek matanya dengan memakikan tang kabutan. Pelajar itu berusaha buat berdiri, dia mempergunakan kedua tangannya buat menunjang tubuhnya, dan akhirnya berhasil berdiri dengan kaki kirinya, sedangkan kaki kanannya tetap seperti lumpuh. Rupanya waku itu cokilang memang telah berhasil membersihkan matanya dan debu yang memasuki matanya tersebut, dengan murka, dan metu yang tampak merah berair dia. Menghampiri pelajar tersebut dengan lompatan yang gesit sekali, ganas bukan main sepasang tangannya menggempur pelajar itu. Petajar tersebut menyadari bahwa dia tidak mungkin menghadapi cokilang dengan kekerasan, karenanya dia telah cepat-cepat menyambuti kedatangan cokilang dengan timpukan pasir dan tanah yang diketpalnya tadi. Cokilang batal menerjang, karena di akuatir matanya terkena lagi pasit dan tanah, dia melompat mundur. Hem, walaupun bagaimana tetap saja engkau harus pergi ke neraka kata cokci yang dengan suara mendesis. Tunggu dulu, aku hendak bicara kata pelajar itu dengan muka agak meringis menahan sakit pada paha kanannya. Walaupun nanti aku harus terbinasa di tanganmu, aku puas. Apa yang hendak kau bicarakan tanya cokilang bengis. Apakah kau pun dari ngergotok kau tanya pelajar itu? Cokilang tertawa bergelak-gelak, dia bilang, Tepat, memang aku dari ngergotok kau. Bahkan aku adalah salah seorang penasihat kau cu. Pantas berpikir si pelajar itu. Kepandainya tinggi sekali dan dia begitu lihai, tidak taunya salah seorang-seorang pewa sehat kau cunggau tokau. Apa yang dipikirkannya itu tidak diperlihatkan pada wajahnya, hanya saja pelajar itu telah berkata, Bagus. Jika demikian aku bertemu dengan tokoh nggotok kau yang cukup berharga buat diajak bicara tanda seru. Jangan kau coba-coba mengulur-ulur waktu, cepat katakan, apa yang hendak kau bicarakan tegur kukilang bengis. Hem, jangan terburu-buru. Engkau tentu pernah mendengar bahwa kau cunggu itu tengah mendirikan gergotok kau buat mengadakan kerjasama dengan pihak Mongolia. Bukankah begitu? Muka cokilang berubah hebat, dia memandang pelajar itu dengan sorot metu yang tajam sekali. Sampai akhirnya setelah berdiam meragu sejenak, dia mengangguk. Benar katanya. Koma memang apa yang kau katakan itu benar. Dan, dari mana engkau mengetahui hal itu? Pelajar itu tertawa-tawar. Jika aku tidak memiliki huhongan dengan gergotok kau, mana mungkin aku bisa mengetahui jelas semua urusan itu, arusan yang seharusnya dirahasiakan dengan ketat? Cio Kilang merasa perkataan pelajar itu ada benarnya, dia memandang ragu-ragu, sampai akhirnya dia bertanya, siapakah kau yang sebenarnya? Jika aku sebutkan, engkau akan kaget, karena engkau pasti akan menerima hukuman yang sangat berat dari kau. Ciumu menyahuti pelajar itu. Hati Cio Kilang tambah goncang, namun akhirnya dia tertawa dingin, bentaknya, cepat katakan, siapakah sebenarnya dan dari mana engkau mengetahui urusan nggotok kau kami begitu jelas? Jangan kira dengan mengulur waktu seperti sekarang ini aku akan membiarkan engkau hidup lebih lama lagi. Pelajar itu tertawa dingin, dengan sikap yang memandang rendah kepada Cio Kilang yang dia bilang. Nanti jika kau telah mengetahui siapa adanya aku, di waktu itulah kau baru akan berlutut dan memohon-mohon pengampunau dariku. Waktu pemuda itu berkata seperti itu, Cio Kilang telah mengawasi pemuda tersebut dengan hati bertanya-tanya dan menduga-duga, entah siapa adanya pemuda pelajar ini. Dilihat dari tampangnya, dia bukan termasuk orang asing, dia merupakan orang haun, akan tempi dari kata-katanya itu, seperti juga pemuda ini hendak mengancamnya dan memiliki hubungan yang ngerat dengan kau junggo to kau. Baiklah, aku memberikan kau kesempatan tidak banyak lagi, katakan siapa kau sebenarnya. Jika kau tetap tidak mau mengatakannya, aku akan meneruskan pekerjaanku buat mengirima ruahmu ke akhirat sepotong-sepotong. Jadi kau benar-benar ingin mengetahui siapa diriku ini tanya pemuda pelajar itu dengan memperlihatkan sikap mengejek. Hanya aku merasa kasihan kepadamu, sahab kau telah turunkan tangan bengismu kepadaku dengan melukai pahaku ini, ku rasa engkau pun sulit menghindarkan diri dan hukumun mati yang akan dijatuhkan kau cumu. Hati Cio Kilang tergoncang lagi, namun itu hanya sebentar, dia kemudian telah tertawa dingin, katanya, Baik, 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 jika demikian, aku pun tidak mau mendengar keterang aumu lagi. Sem kak Tojin yang waktu itu tengah menyaksikan seamua itu berseru dengan suaranya ring, Kongcu, jangan kau katakan siapakah sebenarnya tidak nantik lia dia berani membinasakan dirimu sebelum dia menaktawi jelas seluruh urusannya dan Mendengar keterangan dari kau cucunya, Cio Kilang tertawa dingin ya, katanya, Hem, kau kira aku si bego dan dia sudah tidak sabar, tubuhnya segera juga mekesat ke samping pelajar itu, dan tangannya bergerak menyerang. Pelajar itu juga bukan seorang pemuda yang bodoh, melihat jiwanya terancam kematian, dia sengaja berseru lagi, tahukah? Kau apa yang selalu diinginkan Hoanglo tangan Cio Kilang yang terangkat akan menghantam, terayun di tengah udara, jadi berberhenti, tergantung begitu saja, dengan mukanya berubah hebat. Apa bentaknya bengis, namun hatinya goncang. Hoanglo adalah nama kau cucunya. Hem, tidak gampang aku memberitahukan kepadamu. Kata pemuda pelajar itu sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan takut. Setan. Kau rupanya hanya ingin mengulur waktu dengan menyebut hal yang tidak-tidak. Aku tidak percaya engkau meniliki hubungan dengan Ho Kau Chu, biarlah jika memang toh nanti aku dipersalahkan, itu pun akanku terima dengan senang hati. Di sini hanya disaksikan oleh Tiaw Hie, bisa saja aku membunuh si Tiaw Hie, agar dia tidak membuka suara lagi menceritakan semua ini kepada Kau Chu. Siapa akan mengetahui apa yang telah kulakukan ini, jika seandainya memang engkau seorang yang cukup panting dan berharga, berkenalan intim dengan Kau Chu. Sungguh tidak masuk dalam akal, jika engkau orang penting tentunya aku puu mengenal dirimu, sebab aku lebih sering mendampingi Kau Chu. Pemuda pelajar itu yang melihat Chiyok hilang akan segera mulai menyerang lagi, memperdengarkan suara tertawa dingin, katanya, apa yang tengah dinantikan Kau Chu mu pada tanggal bulan enam ini, jadi sebelas hari lagi. Kembali hati Chiyok tergoncang hebat. Jadi-jadi Kau katanya dengan suara agak gugup tidak sebengis tadi. Pemuda pelajar itu tertawa-tawar katanya, kau belum menjawab pertanyaanku, apa yang tengah diharap-harapkan. Kau cu mu itu pada tanggal bulan enam ini, sebelas hari lagi. Lai Arnstubuta Chiyok hilang. Jika begitu, jika begitu kau utusan dari Mongolia tanyanya, suaranya serak. Pemuda itu tidak mengiakan, juga tidak membantah. Kau jawab pertanyaanku tadi kata pemuda pelujar itu. Kanuca menantikan kedatangan kurir dari Kaisar Mongolia akhirnya Chiyok hilang menyahuti juga. Hem, jika utusan Mongolia itu datang ke daratan Tionggoan ini, apa yang akan diperoleh kau cu mu, keuntungan yang bisa diperoleh atas pertemuan Taya dengan utusan Mongolia tersebut. Chiyok hilang tidak segera menjawab, dia memanaang ragu-ragu pada pelajar, menurut kau cu, karni akan berhasil menguasai seluruh daratan Tionggoan katanya kemudian. Bukan bantah pelajar itu. Apa? Bukan seperti yang kau katakan lalu apa. Jika kau cu mu itu telah bertemu dengan utusan dari Mongolia maka kau cu mu akan memperoleh dua benda mustika yang sangat berharga sekali kata pelajar itu. Kedua mustika itu adalah lebih bijaksana jika aku tidak menyebutkan kepadamu. Apa namanya kedua benda mustika itu kepadamu? Muka Chiyok hilang berubah semakin pucat, melihat apa yang dikatakan pelajar itu, yang mengetahui sangat jelas urusan di dalam perkumpulan Ngo Tokau, memperlihatkan bahwa pemuda ini memang memiliki hubungan yang erat dengan kau cu nya. Tadi memang sengaja Chiyok hilang memancing pemuda itu, dia mengatakan, Jika kau cu nya telah bertemu dengan kurir Mongolia maka kau cu nya itu dengan seluruh anak buahnya akan dapat menguasai seluruh dataran Tionggoan. Padahal Chiyok hilang memang mengetahui bahwa kau cu nya tengah mengharapkan dua macam benda mustika yang tidak diketahuinya entah benda apa. Jadi sekarang apa yang dikatakan pemuda pelajar itu bahwa kau cu nya tengah mengharapkan dua macam benda dari Kaisar Mongolia, dia jadi mempercayai penuh bahwa pemuda ini pasti memiliki hubungan yang erat dengan kau cu nya. Maka sekarang lenyaplah sikap bengisnya. Kakek bongko ini telah merangkapkan kedua tangannya dengan sikap bersungguh-sungguh katanya, Baiklah Kongcu, mari kita bicara terus terang. Siapakah Kongcu sesungguhnya? Jika memang tadi aku berlaku kurang ajar padamu maafkanlah, karena aku belum mengetahui siapa adanya Kongcu. Jika memang Kongcu mau memperkenalkan diri sejak tadi, tentu aku tidak akan bertindak seceroboh seperti tadi tanda seru. Pemuda pelajar itu tertawa mengejek. Hem, sekarang engkau bisa bersikap bermanis-manis kepadaku katanya dengan suara yang dingin. Akan tetapi, tahukah engkau, bahwa apa yang telah terjadi ini akan kulaporkan kepada kau cu mu, meminta agar kau cu nya itu menghukum aku dengan caram, yaitu arwahmu dikirim ke akhirat sepotong-sepotong. Muka cokilang berubah merah dan dia malu sekali bercampur gusar, namun perasaannya itu tidak diperlihatkannya. Dia memaksakan diri buat tersenyum. Apa yang tadi kulakukan, atas kecerobohanku itu dan kesalahpahaman yang ada, kuharap saja Kongcu tidak ambil hati dan jangan menyimpannya karena hal itu disebabkan salah. Paham belaka. Kulihat Kongu sebagai orang Han, sama sekali tidak ada mirip-miripnya sebagai orang Mongolia, maka mana aku bisa menduga bahwa Kongu sesungguhnya adalah utusan dari Kaisar Monegolia. Si penauda pelajar melihat sikap cokilang yang telah berubah menjadi manis dan tidak bengis seperti tadi, jadi tertawa. Paha kananku tadi engkau hantam keras sekali, beruntung tulang pahaku tidak sampai hancur, hanya beberapa urat-urat halus di pahaku menjadi putus. Karenanya, aku ingin meminta obatmu buat menyembulikan kakiku ini agar darah di pahaku dapat beredar lancar kembali. Cio kilang mengangguk segera, dia merogoh sakunya mengeluar botol obatnya dan memberikan tiga butir pil berwarna coklat kepada pelajar itu. Pemuda itu tidak keragu-ragu menelan ketiga butir pil itu. Tampak sepasang mata pemuda ini terpejamkan rapat-rapat, dia seperti tengah memusatkan hawa murninya untuk mengurangi rasa sakit pada pahanya tersebut. Cio kilang mengawasinya dengan sepasang mata, tajam sekali. Dia seperti juga ingin menembus hati pemuda itu untuk mengetahui isi hati pelajar tersebut. Setelah lewat lagi beberapa saat dan anak muda itu masih memejamkan mata ayah. Cio kilang akhirnya berkata memanggil perlahan. Kongcu tanda seru. Pelajar tersebut membuka matanya perlahan-lahan memandang kepida Cio kilang. Setelah berdiam sejenak dan memperbaiki duduk tubuhnya, dia bertanya, ada yang hendak kau tanyakan? Cio kilang ragu-ragu, namun akhirnya mengangguk. Aku ingin mengetahui apakah Kongcu utusan dari Kaisar Mongolia tanya Cio kilang. Pemuda itu tersenyum. Aku haus sekali tolong kau berikan aku air pintanya. Cio kilang mengangguk, segera mengambil tempat airnya yang tergantung di pinggangnya waktu dia mengambil tempat airnya itu di aharts menu uduk dan membukanya apelesulah karena gatitungan tempat air itu terdiri dari tali yang dilibatkan pada ikat pinggangnya. Tiba-tiba dengan mendadak sekali, pemuda pelajar itu menghantam dengan tangan kanannya. Pukulan itu dilakukan dasyat sekali, karena sejak tadi memang diam-diam dia telah mengempos seluruh tenaganya. Dan sekarang waktu ia memiliki kesempatan itu, segera dipergunakannya sebaik mungkin, menyerang dengan dasyat. Angin pukulan itu menerjang hebat kepada Cio kilang. Bukan main kagetnya Cio kilang, ia merasakan semangatnya seperti terbang meninggalkan tubuhnya. Sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi, Cio kilang dalam keadaan seperti itu masih tidak gugup. Dia merasakan menyambarnya serangan yang hebat itu, akan tetapi sudah jelas dia tidak keburu mengelakannya atau menangkis sebab dia berada dalam jarak yang dekat sekali. Di samping itu juga, memang pemuda pelajar tersebut menyerang begitu tiba-tiba sekali di saat dia lengah dan tidak berwaspada sekali. Oleh karena itu sangat sulit buat dia menghadapinya di samping tidak mungkin dia bertelit karena jaraknya terlalu dekat, juga tidak keburu buat menangkis. Jalan satu-satunya, dia hanya bisa mengerahkan tenaga pada dadanya. Di mana dia bermaksud hendak melindungi dadanya dari gempuran tenaga iwekang pemuda pelajar itu. Buk dada Cio kilang terhantam kuat sekali oleh tangan pemuda pelajar tersebut. Dan waktu itu sebenarnya Cio kilang yang mengetahui dirinya tidak bisa menangkis atau berkelit lagi, telah melindungi dadanya dan juga membaringi tangan kanannya menghantam pemuda itu. Cuma saja, sebelum serang balasannya itu menyambar kepada pemuda pelajar itu, justru tubuh Cio kilang terpeneral terbatiting di atas tanah. Metu Cio kilang jadi gelap berkunang-kunang dia pun memuntahkan darah segar beberapa kali. Tangan kanannya memegangi dadanya yang seperti juga terhantam sesuatu yang hebat dan membuat tulang dadanya bagaikan melesak dan patah wancur. Dia mengerang dua kali lalu kemudian pingsan tidak sadarkan diri. Memang pemuda pelajar itu sengaja melakukan serangan secara membokong. Karena dia menyadari di saat paha kanannya seperti lumpuh, jika dia menghadapi secara berterang, niscaya Cio kilang akan dapat meminasakannya, maka dia mempergunakan akal buat merubuhkan lawannya yang tangguh itu. Dan memang usahanya berhasil memancing Cio kilang berada di dekatnya. Tiawia terkejut melihat apa yang terjadi, mukanya pucat. Kau serunya sambil bersiap-siap hendak menerjang kepada pemuda pelajar itu. Akan tetapi dia batal, karena segera teringat olehnya bahwa pemuda pelajar itu memiliki kepandayan jauh lebih lihai dari dia. Karnanya dia jadi bimbang buat menyerang pemuda itu. Terlebih lagi dilihatnya pemuda itu telah duduk tegak sambil tersenyum dingin. Hem, benar kakiku sekarang seperti lumpuh tidak bisa digerakan, namun bagian atas anggota tubuhku tetap daam. Keadaan biasa tidak kurang suatu apapun juga karenanya, jika kau ingin maju buat main-main lagi denganku, mari, mari. Mari kita main-main lagi, aku masih bisa melayaninya. Mana berani Tiawia menerjang maju terlebih lagi? Memang di waktu itu dia pun melihat Cio kilang, orang yang diandalkannya telah pingsan. Cepat dia menghampiri Cio kilang, dia menggendong dan dinaikan ke atas punggung kudanya. Dia sendiri tanpa mengatakan suatu apapun juga, telah melompat ke atas kuda itu, yang lalu dilari kaunya meninggalkan tempat tersebut. Pemuda pelajar itu tetap duduk tegak sambil memperlihatkan senyum dingin, dia mengawasi sampai kuda yang ditunggangi Tiawia dan membawa Cio kilang yang dalam keadaan pingsan itu, menghilang dari pandangan matanya, barulah dia mengeluh perlahan. Tiba-tiba tubuhnya lungelai seperti tidak bertenaga tahu-tahu dia terkulai pingsan tidak sadarkan diri. Rupanya, waktu dia menghantam dada Cio kilang, dia pun memergunakan tenaga dalam yang berlebihan. Karena kuatir tenaga serangannya kurang kuat, dia telah mengempos seluruh kekuatannya. Akan tetapi tidak disangkanya bahwa Kuo kilang memang memiliki tenaga dalam yang tangguh sekali. Maka di waktu serangan pemuda pelajar itu hingga di dadanya, dada Cio kilang telah dilindungi oleh kekuatan tenaga dalamnya. Benturan yang terjadi itu membuat tenaga dalam pemuda pelajar tersebut bergolak hebat, sehingga seperti juga dirinya tergetar. Cuma saja menyadari bahwa waktu itu dia terancam bahaya yang tidak kecil, di mana Tiawia bisa saja memergunakan kesempatan itu buat menyerangnya, pemuda pelajar itu telah memaksakan diri buat duduk terus dengan memperlihatkan sikap bagaikan dia tidak mengalami sesuatu apapun juga. Dan memang gertakannya waktu itu berhasil dengan baik. Kalau saja Tiawia waktu itu mengetah dobi keadaan pemuda pelajar itu sudah lemah seperti itu niscaya sekali hantam saja Tiawia bisa membinasakannya. Setelah Tiawia membawa Cio kilang pergi, di saat itu pemuda pelajar tersebut tidak kuat bertahan lagi, dia pun pingsan tidak sadarkan diri. Sam Kak Tojiah jadi memandang tertegun, sebagai orang rimba persilatan yang memiliki pengalarnan yang cukup luas. Sam Kak Tojin dapat menduga apa yang terjadi path diri pemuda itu sebenarnya. Setelah tersadar dari tertegunnya, Sam Kak Tojin melompat berdiri. Obat pemuda itu ternyata memang cukup manjur, karena kesegaran tosu tersebut telah pulih sebagian besar. Sam Kak Tojin mendekati pemuda pelajar itu, memeriksa keadaannya. Wajah pelajar tersebut pucat pias, menunjukkan bahwa dia terluka berat. Sam Kak Tojin tidak mengetahui dengan kera bagaimana ia harus menolongi pemuda pelajar itu. Namun pemuda pelajar tersebut pingsan tidak terlalu lama, karena selang beberapa saat, dia telah siuman kembali. Air, air merintih pelajar itu dengan suara yang lemah. Sam Kak Tojin cepat-cepat melepaskan persediaan airnya. Kemudian membantu pelajar tersebut buat minum. Setelah meminum beberapa teguk, pelajar tersebut dapat duduk dengan dibantu kedua tangannya yang mertunjang tubuhnya yang tergetar. Di waktu itu juga terlihat betapa mukanya masih pucat pias. Apa, apa yang bisa? Pintu lakukan buat meringankan penderitaanmu, Kong Chu tanya Sam Kak Tojin kemudian dengan suara ragu-ragu. Pemuda itu menggeleng perlahan, katanya, tidak ada yang perlu toti yang lakukan, lukaku ini akan segera sembuh setelah harazili begir. Pelajar ini meminta kepada Sam Kak Tojin buat membantunya duduk, kemudian dia telah duduk bersemedi, mengatur pernapasannya. Berangsur-rangsur mukanya memerah kermbal, rupanya dia mulai dapat menguasai jalan pernapasannya dan mengugatur hawa mumi di tubuhnya. Sam Kak Tojin selama pemuda itu mengatur pernapasannya mempergunakan waktu tersebut buat memeriksa keadaan kedua kawan yaitu Tio Sang dan Lim Engkyu. Kedua pengemis itu baru saja tersadar dari pingsannya, keduanya juga tengah mengatur jalan pernapasan mereka. Sampai akhirnya Tio Sang tetap membuka matanya. Tanyanya pada Sam Kak Tojin, apa, apa yang telah terjakli? Kita telah ditolong old pemuda itu menjelaskan, Sam Kak Tojin sambil menunjuk kepada pemuda pelajar yang masih duduk bersilah mengatur pernapasannya dan sepasang matanya masih terpejam. Jika tidak ada pemuda itu, kita bertiga telah berada di akhirat. Tio Sang mengawasi pelajar itu, katanya kemudian. Bukankah pemuda itu yang bertemu dengan kita tadi dalam pengejaran pada si baju biru? Sam Kak Tojin mengangguk membenarkan. Lim Lu Kiyu waktu itu juga telah membuka matanya, karena dia telah selesai mengatur jalan pernapasannya. Sama halnya seperti Tio Sang, dia pun menanyakan apa yang telah terjadi selama dia tidak sadarkan diri. Sam Kak Tojin menceritakan jelas sekali jatanya peristiwa itu, bagaimana pemuda-pemuda pelajar itu merubuhkan Tiao. Hui Yeh, memaksanya agar memberikan obat pemuna racun. Kemudian juga menceritakan betapa muncul Tio Kilang, salah seorang penasehat Kau Jung Goh Tokau. Hanya saja, walaupun kepandaian Tio Kilang sangat hebat dan tampaknya berada satu tingkat di atas kepandaian pemuda pelajar toh pemuda itu berhasil menipunya dengan memancingnya memergunakan akal, sehingga Tio Kilang pun bisa dilukai dan jatuh pingsan, tidak sadarkan diri dibawa pergi oleh Tiao Hui Yeh. Mendengar semua cerita Sam Kak Tojin, Fein Sting dan Lim Eng Kin menghela nafas dalam-dalam. Mereka berdiri ingin menghampiri pemuda pelajar itu buat menyatakan terima kasih mereka. Namun segera Sam Kak Tojin segera menahannya, mencegah maksud mereka, dengan menjelaskan bahwa pemuda pelajar itu masih memusatkan seluruh tenaga dan hawa muminya buat mengatur jalan pernapasan dan hawa muminya yang tadi tergempur, karenanya mereka tidak bisa mengganggu perhatian dan pemusatan pikiran dari pemuda pelajar itu. Tio Sang dan Lim Eng Kyo menghiakan, dengan sabar ketiga orang itu kemudian menantikan sampai pemuda pelajar tersebut menyudahi pemusatan tenaga muminya itu. Lama juga pemuda pelajar tersebut duduk bersemedi memusatkan jalan pernapasannya untuk diluruskan lagi. Baru setelah sepemakanan nasi, pemuda itu membuka matanya sambil menghela nafas. Sungguh berbahaya menggumam pemuda pelajar itu. Tio Sang dan Lim Eng Kyo segera menghampiri, mereka menjura buat menyatakan terima kasih. Sedangkan Sam Kak Tojin menyusul di belakang mereka buat menyatakan terima kasihnya juga. Penuda pelajar itu tersenyum, wajahnya sedikit pacat, namun sikap gembiranya sudah mulai timbul pula yang senang. Berjenaka Kalian bertiga menerima undangan untuk berkumpul di lembah hular tanyanya. Benar mengangguk Tio Sang. Kedatangan kalian kesana bukan buat makan besar atau minum-minum sampai mabok, akan tetapi justru kalian akan dipestakan oleh orang-orang Gou Tokau, yang akan menyebelih kalian seorang demi seorang. Tio Sang bertiga saling pandang, sampai akhirnya Lim Eng Kin bertanya, Kong Cu, siapakah Kong Cu sebenarnya? Mengapa Kong Cu bisa mengetahui begitu jelas urusan lembah hular tersebut? Pemuda pelajar itu tidak segera menyahuti. Ia mengheta nafas beberapa saat kentudian telah berkata, Sebenarnya, aku tidak ingin mencampuri urusan ini akan tetapi justru urusan ini menyangkut dengan keselatnatan negeri kita, yang mungkin bisa ditelan oleh bangsa luar, di mana pihak Mongolia memang tengah berusaha menuaplok negeri kita ini terpaksa aku harus mencampuri juga. Berkata sampai di situ, pelajar tersebut menghela nafas lagi berulang kali, sampai akhirnya dia bilang lagi, dan apakah kalian bertiga memang masih bermaksud pergi ke lembah hular buat berkumput di sana bersama-sama dengan orang-orang Gou Tokau? Tio Song ketiga sating pandang satu dengan yang lainnya, sampai akhirnya Tio Song bertanya, Bagaimana Ru nurut pendapat Kong Cu, apakah ada baiknya jika kami pergi juga ke lembah hular?